Kecuhan antara petugas keamanan kampus Universitas Simalungun dengan sejumlah alumni yang bermaksud masuk ke dalam kampus saat berlangsungnya unjuk rasa yang tergabung dalam gerilyawan menutup PT. TPL kini menjadi berbuntut panjang. Petugas pengamanan kampus itu dilaporkan ke Polres Pematang Siantara. John Lee Simarmata, alumni Universitas Simalungun yang dihalang-halangi petugas keamanan saat hendak masuk ke dalam kampus untuk melakukan peliputan aksi unjuk rasa, merasa telah diintimidasi oleh petugas keamanan kampus. Terlebih saat itu petugas Satpam sempat mengajak alumni untuk berduel. John Lee Simarmata yang pada saat itu bersama rekannya mendatangi pos keamanan kampus dan berniat menanyakan keberadaan mahasiswa yang akan berunjuk rasa kepada Satpam kampus. Namun jawaban yang mereka dapat sungguh diluar dugaan. Dirinya menilai pihak keamanan kampus melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan tidak mencerminkan dunia pendidikan. John Lee yang kini aktif sebagai jurnalis media online sangat menyayangkan sikap arogan Satpam. Melarang dirinya masuk ke dalam kampus untuk melakukan peliputan unjuk rasa mahasiswa. Ia merasa pihak keamanan kampus telah melanggar ketentuan undang-undang kebebasan pers. Dirinya bahkan melaporkan hal tersebut ke Polresyantar dan berharap Satpam tersebut agar dicopot pihak kampus. Jadi kami menanyakan di mana keberadaan masa pada saat ini. Polri menjawab dengan nada emosi. Ngapain klien demo di hari sini? TPN ini bukan di sana. Terusnya klien di sana demo, bukan di sini. Ngapain klien demo di? Kemudian dia langsung emosi. Dia berdiri lalu pendorok saya sambil memati-mati, mengusir saya. Sementara Robin Panggabean selaku ketua alumni Universitas Simalungun juga menyayangkan sikap pengamanan kampus yang tidak mencerminkan dunia intelektual. Dirinya menilai rektor universitas akan akan lepas tangan dengan kejadian yang terjadi terhadap alumni. Saya juga seperti itu mewakili pengkawan sangat menyayangkan sikap yang dilakukan oleh Pesatuan Pengamanan Kampus terhadap beberapa orang rekan kami adun-adun yang pada saat itu mereka datang untuk melihat kegiatan apa yang ada di kampus tetapi mendapatkan perlakuan yang sangat tidak wajar dari yang dikatakan sebagai pengaman di dalam kampus yang mengatakan itu bukan ranah sektoran, tetapi yayasan. Oke, di satu sisi benar, SK yang didapatkan oleh pengamanan di kampus itu dari yayasan. Namun segala kegiatan yang ada di kampus itu adalah di jarak ranah rektoran. Yang pertama, yang kedua, teman-teman alumni itu adalah sifitas akademika. Kemana lagi mereka harus berlindungi? Kalau tidak rektor, siapa yang melindungi mereka kalau tidak rektor? Pihaknya akan menyurati rektor kampus terkait regulasi seleksi penerimaan pengamanan agar kedepannya semakin diperketat. Dari Pematang Siantar, Hardinal Simare-Mare melaporkan.